PASCA PERHELATAN PARLEMENTARY SPEAKER SUMMIT Pasca perhelatan Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang berlangsung baru-baru ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap pariwisata Indonesia, meski dampak secara langsungnya belum sepenuhnya dirasakan. Dengan kehadiran pimpinan Parlemen beserta Kepala Negara pada perhelatan G20 mendatang, diharapkan akan mampu meningkatkan penerimaan negara, terutama di sektor pariwisata. Anggota Komisi 10 DPRR Inuroji mengatakan, Indonesia boleh-boleh saja optimis dampak pariwisata akan positif dengan adanya P20 ini. Namun begitu, pemerintah juga harus terus mempromosikan dan mempertahankan destinasi wisata yang sudah ada. Jangan saat event selesai, destinasi wisata terbengkalai. Ya, harus mempromosikan memang kepada dunia internasional, sektor pariwisata yang dipromosikan apa yang kita punya, itu kesempatan bagus untuk saat ini untuk mempromosikan diri. Tapi sekali lagi, harus dijaga juga destinasi yang sudah dipromosikan, harus menjanjikan seperti promosi itu, harus baik, harus indah, harus menarik. Itu kalau di sektor pariwisata, kalau di sektor ekonomi, ya saya belum tahu ya apa yang langkah-langkah G20 ini terhadap ekonomi global dan khususnya pengaruh ke kita apa rekomendasinya, hasil pertemuannya. Untuk itu, DPR meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk keberhasilan gelaran P20 dan KTT G20 mendatang, terutama dalam membangkitkan gairah pariwisata Indonesia. Andre, TVR Parlemen melaporkan.